Halo, makasih masih bersama Torokun. Kali ini kita akan membahas sinopsis tentang Broly, The Legendary Super Saya. Di planet Tuan Kayo merasa kehancuran galaksi selatan yang dilakukan oleh seorang super saya yang tak dikenal. Dan segera sadar bahwa galaksi ultra yang menjadi sasaran berikutnya. Akhirnya Tuan Kayo menghubungi Goku melalui telepati saat dia dan Cici sedang mengantri untuk wawancara. Di saat itu Cici memiliki rencana untuk memasukkan Gohan ke sebuah sekolah privat. Disinilah Cici memberi arahan kepada Goku apabila dia ditanya nanti mengenai hobi, Cici menyuruh Son Goku untuk menjawab bahwa hobinya olahraga dan membaca. Saat wawancara sedang berlangsung, Goku membalas teleportasi Tuan Kayo dan mendengarkan semua ceritanya. Sementara itu yang lainnya sedang mengadakan acara piknik di sebuah taman. Di saat Krillin sedang bernyanyi, datanglah sebuah pesawat ruang angkasa misterius dan mendarat di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, keluarlah sekelompok pasukan alien dan mendatangi Vegeta yang kita kenal Begita dan memberi salam padanya sebagai raja mereka. Ternyata pemimpin mereka adalah seorang saya, dia bernama Paragus. Paragus memohon pada Vegeta agar mau bergabung dengannya untuk meneruskan ayahnya, King Vegeta. Sebagai raja baru karena Paragus sendiri telah membuat planet Vegeta yang baru. Awalnya, Vegeta menolak ajakan tersebut. Setelah Paragus memberitahu tentang super sayah legendaris yang tak dikenal dan dirinya sedang mengarungi galaksi dan harus dikalahkan sebelum dia datang ke bumi dan menghancurkannya. Merasa curiga dengan ucapan Paragus, Gohan, Transmasa Depan, Krillin, Master Rossi, dan Olong akhirnya ikut pergi bersama Vegeta. Setelah tiba di planet Vegeta yang baru, Vegeta bertemu dengan anak Paragus yaitu Broly. Akhirnya, keduanya pergi bersama untuk mencari keberadaan sang super sayah legendaris. Di sisi lain, Gohan, Transmasa Depan, dan Krillin bertemu dengan para budak planet tersebut dan menolong mereka dari penguasa mereka yang kejam. Goku tiba di planet itu dengan menggunakan instant transmission miliknya. Ternyata, planet yang dihuni para budak tersebut telah dihancurkan oleh super sayah legendaris hingga mereka ditemukan oleh Paragus dan dijadikan budaknya. Waktu itu, Vegeta dan Broly kembali tanpa hasil apa-apa. Sementara kedatangan Goku disambut Vegeta dengan sifat dingin, di saat itulah Broly tampak resah saat melihat kedatangan Goku. Dengan mengangkat tangannya, cahaya, sinar, dan gelangnya, Paragus berhasil mengendalikan amarah Broly dan membuatnya menjadi tenang. Ternyata dalam sebuah riwayat yang diperlihatkan bahwa Broly sejak kecil memiliki daya tempur yang besar dan sangat senang menghancurkan sesuatu di dekatnya. Ternyata, gelang tersebut merupakan alat pengendali agar Broly tetap tenang. Namun, pertemuannya dengan Goku membuat naluri Broly kembali dan efektivitas gelang tersebut mulai lemah. Ternyata pada saat itu, tangisan bayi Goku membuat Broly terganggu dan merasa trauma yang membuat Broly dendam kepada Goku tanpa disangka. Pada waktu malam, Broly menyerang Goku dan keduanya bertarung sangat sengit. Pada akhirnya, Paragus datang dan menenangkan Broly kembali. Goku menyangka bahwa Broly yang sudah menghancurkan galaksi selatan setelah kejadian itu. Disitulah, Bejita mulai hilang kesabarannya hingga memutuskan untuk kembali ke bumi. Namun, Goku mencegahnya dan mengatakan kalau super saiyah legendaris adalah Broly. Paragus menyangkal kalau yang dikatakan Goku tidaklah benar. Tak selang berapa lama, Truss datang dan menjelaskan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Dengan diikuti Krilin dan juga Gohan yang membawa para budak untuk mendekat. Disitulah, seorang budak mengenali saat melihat Broly kalau dirinya yang sudah menghancurkan planet mereka. Akhirnya, Bejita mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah, Paragus menunjukkan sosok yang sebenarnya. Di sisi lain, Broly yang sudah tak terkendali berusaha menyerang Goku. Bejita yang sudah menyadari berusaha menyerang Broly namun tak berhasil hingga membuat dirinya ketakutan dan kehilangan hasrat bertarung setelah merasakan kekuatan Broly. Broly mulai mengamuk dan menyerang para semua G-Factor. Selama pertarungan mereka, ternyata Bejita telah dihina Paragus atas kenaifannya. Disitulah, Paragus mengukapkan kisah sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu, di planet Vegeta, Broly dilahirkan dengan power level 10.000. Disitulah, King Vegeta sudah mengetahui dan dirinya takut kalau Broly akan menjadi ancaman baginya. Hingga memutuskan dan memerintahkan mengeksekusi Broly. Paragus memohon pada King Vegeta untuk mengampuni nyawa anaknya akan tetapi King Vegeta menolak keras. Rencana King Vegeta berhasil dan menusuk perut Broly dan juga Paragus dibuang dalam keadaan sekarat. Pada saat itu, di waktu yang sama, Freza menghancurkan planet Vegeta. Sebelum ledakan terjadi, ternyata Broly menciptakan bola energi yang membawanya pergi bersama Paragus. Dan meninggalkan planet Vegeta sebelum ledakan terjadi. Ternyata, tujuan Paragus selama ini membalaskan dendam kepada King Vegeta lewat anaknya. Dan berencana menguasai planet bumi untuk dijadikan planet pusat. Dan berencana menaklukkan seluruh galaksi. Di saat itu, ada sebuah komet yang disebut Kamori sedang menuju planet Vegeta yang baru dan akan menabraknya. Di saat pertarungan terjadi, Broly dengan mudah mengalahkan Goku dan para semua C-Factor hingga tak berdaya. Di situlah, Piccolo muncul dengan membawa kacang sensu, lalu diberikannya para C-Factor yang sudah lemah. Ternyata, kekuatan Piccolo dapat dikalahkan Broly dengan mudah. Melihat keanehan pada Vegeta, Piccolo memaksa dirinya untuk ikut bertarung menyerang Broly. Namun usahanya sia-sia dan menjatuhkan Vegeta hingga terjun ke bawah. Setelah melihat teman-temannya dihajar habis-habisan oleh Broly, Di situlah, Vegeta memberanikan diri untuk ikut bertarung. Akan tetapi, kekuatan terbukti bahwa Vegeta bukanlah tandingan Broly. Saat pertarungan terjadi, Paragus memanfaatkan untuk berusaha lari dari planet itu dengan kapsul luar angkasa miliknya. Ternyata Broly sudah tahu dan menangkapnya hingga meremas-remas kapsul luar angkasa dengan tangannya sendiri dan membuat Paragus tak bernyawa, lalu melemparnya ke arah komet. Goku menyadari dibutuhkan lebih banyak energi untuk menghabisi Broly. Di situlah, Goku menyuruh untuk memberikan energi mereka yang tersisa. Semua menyanggupi, namun energi mereka masih kurang karena Vegeta enggan memberi energinya pada Goku. Setelah didesak, akhirnya Vegeta pun memberikan sisa energi pada Goku. Di saat itulah, Goku memukul tempat di perut Broly di mana ia dulu pernah terluka. Yang menyebabkan Broly kalah dan meledak. Di saat Kamuri menabrak planet Vegeta yang baru dan hancur, Ternyata saat itu terjadi semua orang telah berhasil dibawa Goku ke kapal luar angkasa yang digunakan Piccolo saat mengikuti Vegeta. Saat semuanya berakhir, Goku dan Gohan melakukan teleportasi yang tiba di kebun mereka. Dan menghadapi Cici yang sedang marah kepada Goku yang meninggalkan dirinya dan membuat Gohan gagal masuk sekolah. Dengan polosnya, Goku berkata hobinya adalah olahraga dan membaca. Disitulah Cici Pingsan. Itulah sinopsis tentang Broly Super Sayah Legendaris. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.